Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Vira V Di video kali ini, saya mau buat brownie shiny crust pakai oven tangkring yang buatnya mudah, rasanya enak dan hasilnya bagus banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Pertama, disini saya udah siapkan 150 gram gula pasir Kemudian gula pasirnya ini dihaluskan atau di blender Ini gula pasirnya udah saya haluskan dengan cara di blender Kemudian ini disisihkan dulu Kemudian siapkan wadah tahan panas Lalu masukkan 150 gram di sisi atau coklat batang 40 ml minyak 50 gram margarin Lalu ini ditim Didihkan air di dalam panci setelah airnya mendidih Letakkan wadah coklat di atas panci seperti ini Lalu ini ditunggu sampai coklat dan margarinnya meleleh Setelah meleleh semua Lalu ini diangkat dan disisihkan dulu Setelah itu siapkan wadah Lalu masukkan 2 butir telur ke dalam wadah Gula pasir yang sebelumnya udah dihaluskan Ini dimasukkan semua Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Dan sampai gulanya itu benar-benar larut Ini gulanya udah benar-benar larut Bisa dites dengan cara seperti ini Kalau dipegang udah gak kasar lagi Tandanya gulanya udah larut Kemudian masukkan coklat dan margarin Yang sebelumnya udah dilelehkan Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Siapkan saringan Lalu masukkan 100 gram tepung terigu Kedalam saringan 35 gram coklat bubuk Lalu ini disaring Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian aduk perlahan Sampai tercampur rata Ini saya ganti Menggunakan spatula Supaya tepung-tepung yang menempel Di bagian pinggiran wadah ini Ikut tercampur rata Ini udah tercampur rata Dan ini udah selesai Kemudian disini saya udah siapkan Loyang sekat Sebelumnya Loyangnya ini udah saya olesi Dengan margarin Dan saya lapisi Dengan kertas roti Lalu tuangkan semua adonan Kedalam loyang Untuk kertas roti Di bagian pinggiran Loyangnya itu Dilebihkan ya Supaya nanti Saat mengeluarkan Brownies dari loyang Itu gak susah Ratakan adonan Di dalam loyang Lalu hentakkan loyangnya Kemudian pasang sekat loyangnya Beri topping di bagian atasnya Sesuai selera Yang pertama disini Saya letakkan almond slice Topping yang kedua Saya pakai choco chip Kacang sangrai Keju parut Dan yang ini Saya biarkan kosong Nanti setelah mateng Saya beri topping choco ball Masukkan ke dalam oven Yang sebelumnya Udah dipanaskan Dengan api yang paling besar Saya menggunakan oven tangkering Letakkan di rak yang tengah Lalu ini dimasak Selama 30 menit Kecilkan api kompor Dari api yang paling besar Ke api sedang Cenderung kecil Jangan lupa lubang atasnya ditutup Setelah 30 menit Ini browniesnya udah mateng Lalu ini diangkat Selagi brownies masih panas Disini saya mau beri topping choco ball Di bagian atasnya Browniesnya ini didiamkan dulu Ditunggu sampai suhunya dingin Setelah browniesnya dingin Lepaskan sekat brownies Ini ditunggu dingin dulu Supaya saat melepaskan sekat Ini browniesnya gak hancur Lalu keluarkan brownies dari loyang Angkat kertas bagian pinggirannya Seperti ini Untuk bagian kertas pinggirannya ini Ini saya gunting Dan browniesnya ini Siap untuk dihidangkan Atau dijual Ini dia Browniesnya ini Kerasnya udah jadi Hasilnya cantik banget Browniesnya ini Ini kelihatan Ini basah Di bagian tengahnya Teksturnya padet Rasanya enak Lembut banget Shinynya keluar semua Cantik sekali Silahkan dicoba di rumah ya Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Selanjutnya Sampai ketemu di video 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 selanjutnya